Halo guys, kembali lagi di channel DROOM dan selamat datang di plot Hitman 2. Sebelumnya, aku mau berterima kasih dulu kepada kalian semua yang telah menunggu plot dari Hitman kedua ini. Hitman 2 sendiri adalah game garapan IO Interactive yang dirilis pertama kali pada tanggal 13 November tahun 2016 untuk platform PS4, Xbox One, PC, dan Google Stadia. Game ini merupakan direct sequel dari Hitman 1, jadi pastikan kalian sudah nonton plot dari Hitman 1 yang sudah sempat dibahas sebelumnya. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia kelanjutan kisah dari Agen Botak 47. Melanjutkan kisah sebelumnya, Agen 47 yang telah berhasil mencegah pengkhianat Soders dalam membocorkan rahasia ICA ke tangan Providence segera memulai misi pemburuannya terhadap sosok Shadow Client yang masih misterius. Setelah satu minggu menggali informasi, ICA mendapat petunjuk mengenai lokasi tempat tinggal dari salah seorang letnan Shadow Client bernama Alma Reynard, yang diakini menyimpan Intel dari aktivitas Shadow Client. Setibanya di tempat tinggal Reynard di New Zealand, Agen 47 berhasil mendapat Intel dengan mengakses sebuah komputer. Intel tersebut menunjukkan salah seorang anggota Providence bernama Robert Knox yang telah membelot ke sisi Shadow Client. Namun, tepat pada saat itu, Reynard bersama beberapa pasukannya datang, memberi Agen 47 tugas tambahan, yaitu untuk mengeliminasi Reynard sebelum kemudian pergi meninggalkan area itu. Setelah menyelesaikan tugas tersebut, Diana menghubungi Agen 47 untuk memberitahu bahwa ia telah menyampaikan informasi mengenai pengkhianatan yang dilakukan oleh Robert Knox kepada Providence. Atas pengkhianatan itu, Providence memberikan mereka izin untuk memburu pasukan Shadow Client yang tersisa. Disinilah, Ending Hitman 1 terjawab. Diana yang sangat menginginkan informasi mengenai masa lalu Agen 47, memutuskan untuk menerima bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh Arthur. Saat Agen 47 menanyakan alasan ICA kini bekerjasama dengan Providence, Diana menjawab bahwa baik ICA maupun Providence memiliki tujuan yang sama, yaitu menghentikan Shadow Client. Selain itu, Diana juga mengungkapkan bahwa Providence telah menjanjikan informasi mengenai masa lalu Agen 47 yang 47 sendiri tidak ingat sama sekali. Meskipun sebenarnya mengerjakan kontrak demi memenuhi kepentingan pribadi adalah tindakan yang melawan peraturan ICA, Diana tetap ingin melakukan itu. Sehingga kini, Diana dan Agen 47 bergerak bersama Providence tanpa campur tangan ICA. Melalui intel yang didapat dari komputer Reinhardt, Agen 47 dikirim ke Miami untuk mengeliminasi dua pembelut Providence, yaitu Robert Knox dan putrinya Sarah Knox. Mereka adalah pemilik dan pewaris perusahaan pengembang robot bernama Kronstadt Industri yang baru-baru ini diketahui telah menjual senjata canggih kepada para kriminal. Alasan pembelutan yang mereka lakukan belum terlalu jelas, namun diduga karena merasa terancam atas serangan Shadow Client yang baru-baru ini sedang melakukan pembunuhan terhadap setiap anggota Providence, seperti tewasnya Eugene Cobb, Agen Hajun, dan beberapa orang suruhan Providence, yaitu Silvio Caruso, Francesca De Santis, dan Jendral Reza Zayden. Oleh karena itu, demi mengurangi resiko kejatuhan ICA dan Providence oleh Shadow Client, Agen 47 berhasil melancarkan pembunuhannya pada Sierra dan Robert Knox. Di sisi lain, Providence sedang mengadakan sebuah pertemuan untuk membahas situasi terkini, di mana Arthur menyampaikan bahwa ia telah berhasil mengidentifikasi Shadow Client sebagai Lucas Gray, mantan kepala keamanan Eugene Cobb. Inilah yang menjelaskan bagaimana Gray bisa mendapat kunci pertama untuk membuka ruang besi Providence, yaitu dengan cara membunuh Cobb, mengambil kunci tersebut, menjatuhkan pesawat, dan menyelamatkan diri. Dengan begitu, tidak ada jejak yang ditinggalkan. Sementara kini, Gray sedang berada dalam sebuah fasilitas yang telah ditinggalkan di Romania, sedang menjalankan rencananya bersama Olivia Hall dan bersikeras mengatakan bahwa mereka perlu bantuan 47 untuk melawan Providence. Meskipun Olivia sudah memberitahunya bahwa kini 47 telah menjalin kerjasama dengan Providence. Setelah mendapat informasi dari Providence mengenai identitas asli dari Shadow Client, yang tidak lain adalah Lucas Gray, Diana mengirim Imagine 47 ke Columbia untuk mengeliminasi seorang pria bernama Rico Delgado bersama kedua letnan terdekatnya, yaitu PR guru Andrea Martinez dan 7th chemist George Franco. Mereka bertiga adalah orang-orang yang selama ini telah membantu Gray dan pasukannya untuk pergi dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa terdeteksi dengan menggunakan jaringan distribusi kartel narkoba yang mereka miliki. Setelah Rico, Martinez, dan Franco tereliminasi, Diana yang sedang berada di Surrey untuk mengunjungi makam keluarganya mengabari Providence bahwa kontrak pembunuhan ketiga target tersebut sudah tuntas, dan kini mereka sedang mencari petunjuk mengenai keberadaan Gray yang tentunya sudah tidak bisa berpindah-pindah tanpa terdeteksi lagi karena Rico Delgado telah mati. Diana kemudian terdiam di depan kuburan adiknya, James Burnwood, dan mengingat kejadian di masa lalu ketika ia bersama kedua orang tuanya mengunjungi makam James. Saat itu, kedua orang tua Diana sedang berdiskusi mengenai upaya mereka dalam menggiring sebuah fasilitas ke pengadilan atas pembunuhan sekitar 80 orang termasuk James dengan membocorkan zat kimia. Sayangnya, saat mereka tidak pulang, Diana harus menyaksikan kematian kedua orang tuanya yang baru saja menyalakan mesin mobil dan secara mengejutkan meledak. Di Johannesburg, tepatnya dalam headquarter Raider Corporation, Gray bersama pasukannya berhasil menyapu bersih semua petugas keamanan dan mencuri sebuah alat yang ia perlukan. Setelah menyelesaikan kontrak pembunuhan di Mumbai, Agent 47 mengikuti jejak Gray ke Romania. Di sana terdapat sebuah fasilitas milik Soviet, dikenal dengan sebutan The Institute for Human Betterment, yang telah ditinggalkan sejak tahun 1989. Namun, setelah diselidiki lebih lanjut, fasilitas tersebut baru saja dibeli beberapa minggu lalu oleh seorang investor anonim yang Diana yakini sebagai Lucas Gray. Menurut Agent 47, Gray sengaja meninggalkan jejak yang mudah mereka lacak untuk mengundang dirinya ke fasilitas tersebut. Di dalam, ia bertemu dengan Gray yang tampak sudah menantikan kehadirannya. Gray kemudian mengungkapkan bahwa fasilitas ini adalah tempat di mana mereka berdua dikurung dan dipentuk sebagai seorang pembunuh sejak kecil. Seiring Gray memberitahu 47 mengenai beberapa kejadian di masa lalu, termasuk perjanjian yang mereka buat semasa kecil, 47 sekilas mendapat kembali beberapa ingatannya dan mengidentifikasi Gray sebagai Subject Six, subjek yang juga dibentuk sebagai seorang pembunuh bersama dirinya di fasilitas tersebut. Oleh karena itu, Agent 47 mengurungkan niatannya untuk membunuh Gray dan mereka berdua sepakat untuk melanjutkan janji yang telah mereka buat semasa kecil, yaitu memburu Providence. Titik terang ini membimbing Diana untuk pergi menemui Gray dan Olivia di Berlin, di mana dalam pertemuan itu, Gray mengungkapkan bahwa Dr. Orkmeier, yaitu peneliti yang bertanggung jawab atas terciptanya 47 dan dirinya, adalah mantan anggota Providence. Dalam Providence, semua hal yang dilakukan oleh Orkmeier dikendalikan oleh seorang pemimpin yang dikenal dengan sebutan The Constant dan tiga eksekutifnya yang dikenal dengan sebutan The Partners. Sejak kecil, 47 dan Gray sudah berencana untuk melawan The Partners, namun rencana mereka gagal, sehingga The Partners memutuskan untuk menghapus ingatan 47, sedangkan Gray berhasil melarikan diri, menjadikannya satu-satunya subjek yang berhasil keluar dari fasilitas tersebut dengan ingatan yang masih utuh. Nah, kini rencana Gray adalah untuk menangkap The Constant demi mengetahui identitas asli dari The Partners. Namun pertama-tama, mereka perlu menggali informasi dari seseorang yang dipanggil sebagai The First Constant terlebih dahulu, dimana menurut Gray, satu-satunya orang yang mengetahui identitas asli dari The First Constant hanyalah 47. Dengan mengetahui identitas asli dari The First Constant, maka mereka akan mengetahui identitas asli dari The Constant, dan bisa menanyakannya mengenai identitas asli dari The Partners. Disinilah terungkap alasan Gray dan pasukannya mencuri sebuah alat dari Headquarter Idric Corporation sebelumnya. Jadi, setelah Dr. Ormeier meninggal, kepemilikan tanahnya diperoleh oleh Idric Corporation, dan disana mereka menciptakan Headquarter Idric Corporation dan mengembangkan sebuah antidote. Antidote ini bisa memicu kembali ingatan 47 yang telah terhapus. Salah satunya adalah identitas asli dari The First Constant. Gray mencuri antidote tersebut dengan harapan bahwa 47 bisa membantu mereka dalam mengungkap identitas asli The Partners dan menyelesaikan misi semasa kecil mereka berdua, yaitu menjatuhkan Providence yang didalamnya terdiri dari The Constant dan The Partners. Setelah mendengar penjelasan Gray, Diana sempat ragu, namun saat mengetahui bahwa 47 sudah bertekad untuk menyelesaikan misi semasa kecilnya, ia memutuskan untuk ikut ambil bagian dalam operasi tersebut. Antidote segera disuntikkan pada 47, dan hal ini seketika memicu kembali ingatannya akan sosok The First Constant. Dari ingatan yang diperoleh kembali oleh Agent 47, diketahuilah bahwa codename The First Constant adalah Janus. Ia merupakan seorang mata-mata melegenda pada masa Perang Dingin yang dikenal dengan kejeniusannya. Agar tidak terdeteksi oleh Providence yang tentunya selalu mengawasi gerak-gerik Diana karena mereka telah bekerjasama, Diana mengirimkan laporan palsu pada Providence berupa klaim bahwa terdapat beberapa kali jumlah panggilan yang terlacak dari rumah Janus ke fasilitas di Romania. Sehingga Providence akan berpikir bahwa identitas asli dari Shadow Client bukanlah Lucas Gray, melainkan Janus. Dan akhirnya karena itu, Providence memberikan izin pada Diana untuk melakukan operasi tersebut, tanpa mengetahui bahwa Diana kini sudah berhianat. Setelah berhasil mengeliminasi Janus di pinggiran kota Vermont, Agent 47 berhasil mengumpulkan beberapa informasi yang menunjukkan bahwa Janus sedang merencanakan sebuah pertemuan dengan The Constant di sebuah event yang diselenggarakan oleh The Arc Society, sebuah organisasi berisikan orang-orang kaya dan berkuasa yang telah menyiapkan diri untuk menghadapi kehancuran dunia. The Arc Society ini adalah organisasi yang juga tercipta di bawah Providence dan dipimpin oleh Janus. Melalui informasi ini, Olivia dapat melacak lokasi pertemuan The Constant, yaitu di sebuah pulau terpencil sekitar Atlantik Utara. Oleh karena itu, mereka segera mempersiapkan diri ke sana. Namun di tengah perjalanan, tepatnya dua bulan kemudian, mereka mendapat informasi mengejutkan mengenai identitas asli dari The Constant, yang tidak lain adalah Arthur Edwards, Direktur Providence. Bahkan, kini Arthur telah menanamkan sebuah chip ke dalam tubuhnya yang akan secara otomatis menyebarkan racun jika ia mati. Hal ini dilakukannya demi menunjukkan kestiaan pada Providence, karena The Partners merasa cukup ceriga dengan Arthur setelah kematian Janus. Selain bisa menyebarkan racun secara otomatis, chip dalam tubuh Arthur juga bisa digendalikan oleh sepasang kembar bernama Zoe dan Sophia Washington, yang masing-masing menggenggam alat pengontrol atau kill switch. Mereka adalah saudari kembar yang baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua di Ark Society. Oleh karena itu, Agent 47 dikirim untuk mengeliminasi Zoe dan Sophia agar tentunya Arthur bisa ditangkap hidup-hidup dan diinterogasi mengenai identitas asli dari The Partners. Setelah berhasil mengeliminasi Zoe dan Sophia, Agent 47 segera menemui Arthur dan membawanya pergi dari sana sambil mengancam dengan menggunakan kill switch yang ia dapatkan dari Zoe dan Sophia. Di sini, Arthur baru menyadari pengkhianatan yang dilakukan oleh Diana. 47, Grey dan Diana kemudian segera melakukan interogasi pada Arthur, sampai akhirnya ia merasa kewalahan dan memutuskan untuk memberitahu bahwa Providence sebenarnya terdiri dari tiga keluarga, yaitu keluarga Ingrams, Carslile, dan Stuyvesant, di mana setiap keluarga itu mewakilkan The Partners. Mendengar ini, Diana mengirim 47 dan Grey untuk segera menghadapi ketiga keluarga tersebut. Sementara 47 dan Grey sedang dalam perjalanan, Arthur berusaha menyampaikan kepada Diana bahwa masih ada satu hal mengenai sosok 47 yang belum diketahui oleh Diana. Di akhir game, dipertunjukkan sebuah flashback yang mengungkap bahwa orang yang bertanggung jawab atas meledaknya mobil kedua orang tua Diana adalah 47. Dengan kata lain, 47lah orang yang membunuh kedua orang tua Diana. Kisah kemudian dilanjutkan pada dua dialisi tambahan, yaitu New York Golden Handshake dan The Last Resort. Saat Olivia melacak keberadaan The Partners yang identitasnya telah dibeberkan oleh Arthur, yaitu ketiga keluarga tadi, ia menemukan informasi bahwa ketiganya telah tewas, menandakan bahwa The Partners telah menutupi rekam jejaknya setelah mengetahui penangkapan Arthur. Meskipun begitu, Arthur tetap memilih untuk membantu 47, Diana, Olivia, dan Grey dengan memberikan saran untuk melacak transaksi akun bank The Partners dari sebuah bank bernama Milton Fitzpatrick. Oleh karena itu, Grey bersama 47 segera pergi ke bank Milton Fitzpatrick cabang New York yang diketahui dipimpin oleh seorang agen dari Providence. Setelah Diana melakukan penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa mereka bisa melacak rekam jejak The Partners dari bank tersebut. Namun hanya dalam beberapa jam ke depan, rekam jejak The Partners akan secara otomatis menghilang. Oleh karena itu, misi 47 adalah untuk mencuri rekam jejak The Partners sebelum menghilang dan mengeliminasi Direktur Milton Fitzpatrick Bank cabang New York bernama Athena Savalas agar kabar pencurian rekam jejak yang mereka lakukan tidak sampai ke telinga The Partners. Seperti biasa, 47 berhasil mengeliminasi Athena dan mencuri rekam jejak The Partners yang kemudian segera diserahkan pada Olivia untuk dilacak. Melalui rekam jejak tersebut, mereka mengetahui bahwa The Partners menggunakan jasa Haven, sebuah perusahaan kecil yang beroperasi secara diam-diam untuk membuat identitas baru bagi para kriminal kaya, atau dengan kata lain, menghilangkan identitas lama mereka. Namun di mata publik, Haven adalah sebuah tempat wisata. Olivia sudah mencoba untuk meretas server Haven agar mereka mendapat identitas baru dari The Partners. Namun setiap 10 jam sekali, pemilik Haven merisat kunci akses server Haven secara manual. Untuk itu, Agent 47 dikirim ke Haven dengan penyamaran sebagai seorang pencuri yang ingin menggunakan jasa Haven bernama Mr. Reaper. Untuk kemudian mengeliminasi founder dan CEO Haven bernama Tyson Williams, IT expert bernama Steven Bradley, dan koordinator klien bernama Ludmilla Verova. Dengan begitu, Olivia bisa meretas server Haven dan mendapat identitas baru dari The Partners. Setelah ketiga target tereliminasi, Olivia segera melakukan peretasan pada server Haven. Identitas baru The Partners pun terkuak, namun Olivia menyadari sebuah kejanggalan. Data yang ia retas menunjukkan bahwa sebagian besar saham milik Providence yang merupakan fondasi utama berdirinya Providence bukan masuk ke rekening The Partners, melainkan dialokasikan ke orang lain. Setelah diselidiki lebih lanjut, orang lain yang dimaksud tidak lain adalah Arthur Edwards. Mendengar ini, sontak Diana segera pergi ke ruang interogasi dan ia tidak lagi menemukan Arthur di sana. Di sisi lain, Grey mendapat pesan dari Olivia mengenai apa yang baru saja terjadi. Namun ia memberitahu 47 bahwa rencana mereka berjalan dengan baik. Olivia telah berhasil melacak keberadaan The Partners, dan mereka berdua tinggal menyelesaikan misi terakhir mereka, yaitu mengeliminasi The Partners. Hal ini menandakan bahwa Grey adalah seorang pengkhianat. Ialah yang menyelamatkan Arthur dan memanipulasi apa yang terjadi. Namun, kita masih belum tahu apa motif dibaliknya. Tinggal tunggu aja di Hitman ketiga. Pastinya di sana akan mengungkap semua hal yang masih menjadi misteri di sini. Diana belum tahu bahwa kedua orang tuanya dibunuh oleh 47, dan apa motif Grey ingin menjatuhkan The Partners bersama 47, tapi menyelamatkan Arthur, yang berarti secara tidak langsung telah menyelamatkan Providence. Oke, jadi itulah keseluruhan plot dari Hitman kedua, yang memang kisahnya jauh lebih menarik dari Hitman 1 menurutku. Bahkan sekali lagi, ending dari game ini sangat menggantung, membuat kita penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya di Hitman ketiga. Jadi ditunggu aja untuk pembahasan plot Hitman 3, yang gamenya udah rilis hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada kalian yang selalu mengikuti plot Hitman series. Kalau kalian ingin request, request aja di kolom komentar di bawah, atau bisa juga DM ke Instagram kami di addroom1. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten yang kami berikan di channel ini. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini, and see you guys in the next video. Is that all? Is Agent 47